Intro Dilansir dari Gelora.co Partai Golkar terbelah, Triana Widodo CS dukung Prabowo Partai Golkar di Jateng terbelah Ratusan kader partai beringin itu menyatakan dukungan kepada Capres Prabowo-Sbyanto di Hotel Tentrem Yogyakarta Minggu Malam 7 April Menurut Ketua DPC Partai Golkar, Wonosobo Triana Widodo Dukungan yang mereka berikan kepada Prabowo dan Sandiaga Uno ini adalah ekspresi dari arus bawah Kawan-kawan kami di daerah, di kampung, dan di desa-desa menginginkan perubahan Ini aspirasi kader partai, bukan kepentingan pribadi Tambah Triana, ia menambahkan dirinya siap menerima sanksi bila langkah ini dianggap melanggar dan melawan sikap umum Partai Golkar Prabowo-Sbyanto akan menggelar kampanye di Yogyakarta hari Senin 8 April Dalam kampanye ini, Waketum Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri juga dicatwalkan hadir Informasi mengenai keputusan Partai Golkar di Wonosobo pindah haluan diterima oleh redaksi pertama kali Dari pengurus Partai Gerindra Ristianto Menurutnya, ratusan kader Golkar dari Wonosobo sudah berada di Yogyakarta Untuk memberikan dukungan dan menghadiri kampanye Prabowo Usai pertemuan dengan Prabowo di Hotel Tentrem Triana Widodo dan kawan-kawannya membubuhkan tanda tangan bermaterai tanda dukungan Mereka siap memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi Demikian Ristianto Terima kasih telah menonton!